Intro Halo Marketeers Selamat datang di Hands On Program reviewnya Marketeers Jadi kita disini nge-review apa aja ya? Kita akan nge-review aja buat temen-temen yang produknya mau kita review Bisa comment di kolom sectionnya di Marketeers TV Iya Eh BTW Tam Lu main game ga sih? Gua main Main game? Main apa tuh? Dulu yang PUBG sempet main PUBG sempet main Mobile Legends ML main Jadi lu ini seorang yang jarang main di PC gitu ya? Di PC jarang dulu sih pernah Dota ya? Nah buat lu nih gua ada produk yang pas banget nih Dimana gua ada mechanical keyboard Mechanical keyboard itu yang biasa buat game PC itu kan? Iya bisa buat game bisa buat ngetik juga Produknya apa tuh? Nah ada nih Kita ada satu review mechanical keyboard Oke Mana? Lu bawa atau gimana? Nah buat itu gua bisa sulapan nih Sulap? Iya Gimana itu? Bentar ya? Satu, dua, tiga Oke Nah ini yang jarangnya nih Wow Lu bisa sulap? Bisa dong Udah belajar sama Pak Tarno kemarin Nah Kita kedatangan keyboard dari Gamen Gamen Ini yang seris Titan EVO Oke Jadi disini udah ada serisnya Terus udah dilengkapin sama Bluetooth 5.0 Terus disini juga Oh disini udah ada barcode nya juga ya? Iya Jadi lu bisa lu scan kalo misalnya lu pengen cek ke aslan barang ini Oke Ya dari produknya Dari boxnya cukup premium ya dari boxnya ya? Oh iya Terlihat Packagingnya rapi Betul betul Packagingnya rapi dan Terus dari kayak kemasannya juga dia bahan-bahannya beda ya? Iya Iya Jadi kayak lebih Ini kalo dibuat shipping aman lah ya? Iya Buat shipping aman Jadi mau dikirim kemana aja aman Oke Coba ya Kita buka dalemnya ya? Oke Di dalemnya kita dapet kabel Dapet kabel guys Kabel Ada kartu garansi juga Ada kartu garansi Garansinya berapa tahun tuh Tom? Satu tahun Satu tahun sih Garansinya satu tahun ya? Iya Satu tahun Ada manualnya juga Bisa lu baca Tapi kayaknya gak bakal lu baca Makanya lu lihat review ini kan? Hehehe Sebenernya orang-orang kan males baca manual Iya betul Nah terus ini ada keyboardnya Oh ini dia Keyboardnya Man of the Match kita hari ini Kita buka ya Waaaaw Coba Cukup keren ya Dari tampilan desainnya Ini keycapsnya transparan guys Terus Apalagi ini Oh Dia ada ini ya Wireless juga ya? Oh iya Dia ada wirelessnya juga Jadi dia udah support wireless Dia bisa juga di hubungin ke laptop atau PC lu pake kabel Dan dia juga ada bluetoothnya juga nih Ada bluetoothnya juga ada bluetooth 1, bluetooth 2 Jadi dia bisa buat switch back and forth di 3 device gitu Wow Kalo disini ya Oke keren Dia juga ada ini Pengatur ketinggiannya juga nih Nah ini Jadi kalo misalnya lu yang gak biasa ngetik Oke oke Ininya flat atau butuh ditinggikan Biar lebih enak gitu di tangan Nah gue bisa tinggi Oke Terus gue juga suka ada satu detail nih Hah? Satu detail yang cukup menarik nih Huruf G nya Ada logo gamennya nih Oh iya bener-bener Ini sebenernya cukup Cukup simple Cuman ini Dia berarti memperhatikan detail dengan cukup Cukup ini ya Cukup dengan baik ya Oh berarti dia nih Layoutnya ini 60% lah ya Oh iya ini juga keyboard yang layoutnya 60% guys Jadi buat temen-temen yang suka berpergian Atau misalnya suka nugas di cafe Atau misalnya mau bawa kantor dan dirumah Ya ini cocok banget buat kalian Karena ini compact banget ya Tame Iya ini compact sih Jadi kayak Kalo misalnya mau dibawa sama kardusnya juga masih compact sih Iya dibawa sama kardusnya pun gak apa-apa gitu Kalo misalnya gak pengen takut ini kotor atau misalnya apa gitu ya Takut gimana itu masih compact sih segini Terus dia keycaps nya ini udah transparan ya Iya Dia sendiri transparan Dia transparan Jadi Oh iya ini kan RGB juga guys Karena RGB RGB tuh kayak gimana tuh maksudnya Jadi dia tuh ada keluar warna Bisa diatur keluar warna-warna gitu Oh Oke 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 Kan biasanya kalo lo ngetik suka bosen gitu kan Nah disini tuh ada beberapa settingan gitu Yang bisa lo atur pake tombol Fn sama 9 gitu Nanti dia akan ngatur gitu sendiri dalam Kayak misalnya Ada mode-mode nya sendiri buat RGB nya itu Misalnya kalo misalnya gue tekan Fn Tadi Fn 9 ya? Ya Fn 2 9 Fn 2 9 Itu misalnya gue mau warna merah gitu? Bisa Itu kalo ganti warna pake Fn 8 Oh gitu Ganti warna gitu kan Nah kalo mau ganti mode-mode warnanya Ya pencet Fn 2 9 Gitu Terus Terus kalo misalnya kita liat lagi nih Tadi kan udah liat key caps nya transparan guys Kalo misalnya diliat dari key switch nya Jadi dia switch nya itu pake yang otemu red guys Otemu red tuh adalah switch yang linear Jadi Maksudnya gimana tuh? Jadi kan kalo di switch mechanical keyboard tuh ada tiga Ada yang blue Yang clicker Yang clicky banget Ada yang tactical itu yang brown Sama yang satu itu yang red Yang linear Nah bedanya apa? Kalo yang clicky itu punya click banget Cetak-cetak-cetak Oh iya yang kayak Cetak-cetak banget itu ya? Iya kalo lu bawa kantor berantem tuh sama temen-temen kantor lu Karena berisik banget Nah cuman itu cocoknya buat kalo misalnya kalian Punya mechanical keyboard yang di rumah aja Tapi kalo kalian mau bawa mechanical keyboard ke kantor Itu pilihlah yang switch nya Itu red Karena dia itu gak terlalu berisik Contoh kayak gini nih Bahkan mungkin hampir gak kedengeran ya? Sebetulnya ya? Masih kedengeran Karena dia kan mechanical keyboard ya Cuman dia lebih Iya tapi soft banget gitu loh Iya dia lebih soft daripada yang blue atau yang brown gitu Oke terus Dia juga udah support NK Rollover Itu apa tuh? Jadi lu bisa pencet tombol barengan Dan dia masih bisa ngedetek kayak inputnya apa gitu Kan soalnya ada keyboard yang belum support Jadi kayak dia cuman bisa one button at a time gitu kan Bahkan gak ke ketik ya kalo kita barengan tuh Betul gitu Jadi karena ini bisa support Jadi ya Cukup nyaman untuk bermain game Seperti itu Akselerasinya berarti ya? Akselerasinya bagus Nah buat harganya sendiri Itu sekitar di 540 ribuan Bisa kalian cek di toko ijo ataupun oran Oh di marketplace ya Udah tersedia di marketplace Berarti ini Bisa dipesan secara online Di akunnya di Gamen 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 Mendingan di official aja ya Biar Di official Karena yang official biar lebih terpercaya Gitu ya guys ya Nah Gimana Tam? Lo tertarik gak nih sama di barang nih? Wah ini sih gue Kayaknya bakal suka banget sih Gue udah pengen nyobain banget nih Oh lo pengen nyobain? Ya lah Oh yaudah Langsung aja kita cobain Oke kita coba Oke Nah Zal Jadi tadi kan gue udah nyobain nih Cuman Menurut gue ini ada sedikit minusnya ya Minusnya apa tuh? Minusnya itu kayak Si switch bluetoothnya kayaknya kurang seamless ya Disini nih Oh iya Terus udah gitu Waktu lo coba kenapa tuh emang? Kurang seamlessnya tuh? Kurang seamlessnya tuh dia kayak Nyoloknya susah gitu ya Nyoloknya susah Terus udah gitu sih Mungkin karena ini compact ya 60% Jadi kayaknya Agak kurang terbiasa Kalau yang belum biasa tuh ya Oh iya biasanya kan lu pakai keyboard yang ada arrow nya Iya betul Jadi ada arrow nya Ada numlock nya Atau Banyak yang lainnya kan Nah disini tuh cuma 60% Jadi kayak Untuk yang belum biasa mungkin agak kurang biasa aja sih Cuman kan memang dia mungkin Targetnya itu untuk dibawa kemana-mana kan Jadi memang compact Harus compact kayak gitu Terus Si attachment receiver nya Cekungan nya ini agak Agak apa ya Agak susah ya menurut gue Karena Iya jadi Karena gue tuh gak ada kuku kan Suka gigitin kuku guys Jadi Agak susah loh Kalau untuk yang gak ada kuku tuh Oh gitu Jadi menurut gue kayaknya Akan lebih oke kalau misalnya Si cekungan ini tuh adanya disini Oh iya betul Sama satu lagi nih Kalau cekungan nya di depan Itu beresiko buat Ini apa Besinya nih jadi Ini penyok gitu Atau Atau kadang mungkin lu gak sengaja Kuku lu panjang banget misalnya Kan bisa masuk kesininya juga gitu kan ya Masuk ke dalamnya juga Mungkin akan rusak juga Tapi ya overall Gak terlalu ini sih ya Maksudnya itu talha receh aja Gak terlalu mengganggu sih sebenernya untuk performa Karena sebenernya ini kan biasanya udah nyolok langsung di laptop lu masing-masing Jadi kayak gak lu Sebenernya lebih ke experience aja ya Untuk performanya sih oke sih Iya Oke Gue juga udah pernah nyoba buat gaming dan Lu nyoba game apa? Gue nyoba di CSGO CSGO dan Vaktu gue pake Dia gak terlalu delay Oke Dia cukup lah gitu Ya karena apa tadi NK Punya NK roll NK roll Iya mungkin karena itu tadi ya Jadi setelahnya cepet kayak gitu Iya gitu Nah Yaudah Tam Kita langsung beli penilaian aja kali ya Ya boleh Kalau menurut lu Berapa Tam? Buat gue ya Pribadi di 7,5 7,5 Kenapa tuh? Karena Pertama gue Lebih biasa untuk Pake keyboard yang 75% sampai 100% Yang ada 6 lock nya itu Jadi harus menyesuaikan gitu loh Oke Terus udah gitu Sebenernya tadi pas gue coba tuh Si bluetooth nya ini Agak kurang Seamless ya? Iya Seamless dan agak susah untuk Disambungin Dikonekin ke device kita Mungkin Ya untuk awam sih Untuk awam jadi agak Agak susah gitu Karena kan dia bisa Ada 3 ya 3 device jadi Harus milih nih Ini udah connect ke device mana aja Kayak gitu Jadi untuk awam kayaknya Untuk konekin ke device via bluetooth Kayaknya agak Agak Harus lebih Nyoba-nyoba kayak gitu Iya Menurut gue ya Lebih effort ya Karena dia Koneksi bluetooth nya kurang seamless Kalo dari lu gimana? Kalo menurut gue ini Nilainya 8 Kenapa? Karena buat seseorang yang Menurut gue Kalo misalnya lu belum ngerti banget Mechanical keyboard Lu butuh keyboard yang udah Prebuilt kayak gini cuy Lu ga usah Ga usah Nyari keycaps Lu ga usah nyari K-switch Udah jadi langsung Tinggal dipake Langsung colok langsung main Jadi ini udah cukup banget Buat orang yang baru Mau memulai Perjalanannya Di mechanical keyboard Buat pemula mechanical keyboard Ini cocok banget buat lu Karena simple Dan Iya Terus kayak Mungkin gue juga setuju Kayak lu Gue adalah orang yang biasa pake Arrow key Disini karena Emang di build nya compact Jadi Gue harus agak Membiasakan diri Menggunakan WASD Dan mencet FN nya disini Bisa juga gitu kan Jadi kayak Ada beberapa yang harus gue pelajari Harus gue sesuaikan Cuman overall Ketika gue buat main game itu Delay nya ga kerasa Terus abis itu dia punya tampilan warna yang menarik Dia keycaps nya itu transparan Gue rasa itu memberikan gue sensasi yang lebih gitu Ketika gue kerja gitu kan Ketika gue bosan apa-apa Gue bisa ganti-ganti Jadi bisa buat kerja juga Bisa buat main game juga Betul Ada hiburannya gitu-gitu Jadi ya Overall sih gue nilai ini 8 sih Oke Oke Jadi kita udah selesai review nih Tam Iya Kesimpulannya adalah Buat kalian pemula yang ga mau ribet buat bikin mechanical keyboard Kalian bisa beli Ini udah oke banget sih sebetulnya Game Evo Titan Dengan harga sebenernya yang cukup affordable juga Dengan spesifikasi yang udah sebagus ini Jadi harganya udah cukup affordable sih gue coba ya Cukup ini sih worth it untuk dibeli ya Betul lah Untuk pemula ya Untuk pemula Terus buat temen-temen Yang semisal pengen produknya kita review juga Bisa komen di bawah Di bawah ini Apa aja produk kalian apa aja Produk apa aja Ini kan mechanical keyboard Ga harus kayak untuk gaming juga ya Iya Jadi untuk apa aja itu bisa di Kalian Eh Marketeers mau dong review Aku punya produk ini nih Mau review dong Boleh kirim aja langsung ke kita Comment di section bawah ini ya Iya tinggal comment Sama jangan lupa untuk Like Comment Dan Subscribe Marketeers TV Sampai jumpa di hands on berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax